Pemirsa ratusan pedagang pasar panjang kendari Sulawesi Tenggara menolak relokasi yang akan dilakukan oleh pemerintah kota kendari. Pedagang yang rata-rata penjual sayuran dan bahan pokok mengaku tak bisa membayar sewa tempat di pasar baru yang dinilai sangat tinggi. Rencana relokasi pedagang pasar panjang yang berada di Jalan Sorumba, Kelurahan Bongo Eya, Kecamatan Hua Hua, Kendari Sulawesi Tenggara mendapat penolakan dari 148 pedagang. Mereka menolak karena harga kios di pasar yang baru dinilai terlalu mahal. Para pedagang yang direlokasi diharuskan membeli kios seharga 18 hingga 28 juta rupiah. Tidak hanya itu, tempat relokasi juga sepi pembeli. Para pedagang khawatir jika mereka dipindah akan gulung tikar. Para pedagang berharap agar pemerintah kendari bisa membuka mata dan tidak serta-merta mengusur mereka yang masih berjualan di pasar panjang. Karena kita untuk membeli pasar baru dengan harga yang begitu tinggi, mana mampu untuk menjual sayur. Syukur-syukur buat makan saja ada kita kan. Kita ini Pak, tidak untuk mencari lebih, hanya untuk mencari makan dan sekolah anak-anak itu saja. Sementara itu suasana sepi terlihat di pasar Hua Hua yang akan menjadi tempat relokasi pedagang dari pasar panjang. Di pasar ini sudah ditempati sejumlah pedagang. Kondisi sepi pembeli dibenarkan sejumlah pedagang yang lebih dahulu menempati pasar Hua Hua. Solusi yang bijak dari pemerintah setempat atas polemik relokasi pedagang pasar panjang sangat dinantikan. Sehingga penataan bisa berjalan sedangkan pedagang tidak dirugikan. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febrio Notameng, AI News melaporkan.